Halo semua, selamat datang di dapurku, dapur gulapedia Kali ini aku akan membuat cake yang lagi viral nih di Malaysia Cake ini sering banget berseliweran akhir-akhir ini di brandaku Selain viral di Malaysia, cake ini juga lumayan viral loh jadi oleh-oleh khas Bandung Ya, ini adalah cheese scoops Kue yang memiliki bahan dasar sangat simple ini, yaitu terdiri dari biskuit dan lapisan keju Sangat mudah secara membuatnya, kamu gak perlu oven atau kukusan Tapi beneran deh, walaupun memang buatnya sesimpel itu, tapi rasanya enak banget Dan kali ini aku akan tambahkan ganas coklat di atasnya, biar rasanya makin enak dan makin mewah kayak gini Walaupun keliatan mewah kayak gini, tapi ini aku pakai resep ekonomis loh Jadi bakal cocok banget buat temen-temen yang pengen jualan Simak video ini sampai selesai untuk cara membuatnya ya Pertama kita akan buat saus kejunya Siapkan panci, lalu masukkan 50-60 gram gula sesuai dengan selera Lalu tambahkan juga 90 gram maizena, setengah sendok teh garam dan juga 600 ml susu cair Masukkan susu cairnya secara bertahap sambil terus diaduk seperti ini Agar semua bahan-bahannya bisa larut dengan sempurna Kalau temen-temen ingin lebih hemat lagi, bisa menggunakan susu bubuk ya yang dilarutkan dengan air Temen-temen bisa menggunakan susu bubuk sebanyak 2-3 saset Lalu jangan lupa tambahkan 150 gram keju sedar parut Lalu tinggal diaduk rata semuanya Setelah semuanya tercampur rata, ini bisa kita masak di atas kompor Sambil terus diaduk dengan api sedang sampai mendidih ya temen-temen Lama-lama dia akan mengental kayak gini Dan jika sudah mendidih, melutup-lutup seperti ini Nah ini tandanya, sudah selesai bisa dimatikan apinya Lalu bisa tambahkan 35 gram margarin Lalu aduk lagi semuanya hingga rata ya Setelah tercampur rata, sausnya ini akan aku blender Biar makin halus dan nanti hasilnya bakal lebih creamy Nah ini adalah hasil saus yang sudah di blender Bisa temen-temen lihat ya, hasilnya lebih creamy kayak gini Dan ini sausnya sudah siap Selanjutnya akan aku siapkan loyang Ini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm Yang sudah aku cover dengan baking paper Selain itu, ini aku juga siapkan susu cair Untuk mencelupkan biskuitnya kayak gini Lalu bisa kita susun di atas loyangnya kayak gini Oh iya, untuk pelapis si loyangnya sendiri Aku sebenarnya nggak menyarankan pakai baking paper Lebih baik pakai plastik ya Karena biasanya baking paper ini gampang basah Dan akhirnya sulit untuk mengeluarkan kuenya dari loyang Tapi karena plastik di rumah itu habis Jadi sekarang aku menggunakan baking paper Tapi penggunaannya aku double kayak gini Biar nggak gampang basah Jadi bisa kita keluarkan kuenya dengan mudah dari loyang Setelah biskuitnya disusun, menutupi permukaan loyang Selanjutnya kita akan beri krim kejunya Oleskan saus keju atau krim kejunya di atas biskuitnya rata seperti ini ya Oh iya, untuk biskuitnya sendiri Ini aku menggunakan biskuit malkis yang rasa manis Sebenarnya selain menggunakan biskuit malkis kayak gini Teman-teman juga bisa menggunakan biskuit apapun ya Tapi aku memutuskan untuk menggunakan biskuit malkis Karena selain rasanya enak Harganya juga terlebih terjangkau dibanding biskuit yang lain Selanjutnya kita akan ulang proses menumpuk biskuit dan juga krim kejunya Sampai habis krim kejunya Setelah selesai, ini aku dinginkan sebentar dalam gokas Sambil menunggu ganas coklatnya Selanjutnya ini aku siapkan setengah sendok teh gelatin Lalu ditambahkan 2 sendok teh air panas Biar mencair kayak gini gelatinnya Tapi sekiranya jika gelatinnya sulit untuk mencair Gelatin yang sudah dicampur dengan air seperti ini Bisa teman-teman halatkan dengan cara ditim Biar lebih cepat mencair Selanjutnya ini aku sudah panaskan 200 ml susu cair Lalu susu cairnya aku tambahkan 200 gr dark cooking coklat yang sudah dipotong-potong Seperti ini agar lebih cepat meleleh ya Selanjutnya bisa kita aduk rata hingga semuanya tercampur seperti ini Nah jika semuanya sudah tercampur Tinggal kita masukkan gelatin yang sudah kita lurutkan tadi Oh iya, kalau teman-teman gak punya gelatin Ini bisa banget gelatinnya diganti dengan agar-agar bubuk Caranya teman-teman tinggal campurkan susu cair dengan agar-agar bubuk Lalu dipanaskan hingga mendidih kecil-kecil Setelah itu matikan api dan tinggal campurkan coklat serta margarinnya Untuk margarinnya sendiri ini aku campurkan sebanyak 1 sendok makan Lalu diaduk hingga margarinnya mencair dan menyatu semua seperti ini Selanjutnya ambil kek dalam kulkas Lalu kita tuangkan ganas coklatnya ke atas kue kayak gini Tapi teman-teman pastikan dulu ya Ganas coklatnya sudah tidak terlalu panas Karena kalau masih panas banget Ini akan menghancurkan permukaan kuenya Dan kalau teman-teman melihat ada gelembung-gelembung kecil di atas ganas coklatnya Bisa dipecahkan kayak gini ya menggunakan lidi Agar nanti permukaan ganas coklat yang sudah set bisa mulus Lalu didinginkan selama minimal 2 jam di dalam kulkas Dan ini sudah 2 jam sudah ngeset semua Tinggal kita keluarkan dari loyangnya Setelah kuenya keluar bisa kita trim pinggirannya biar makin rapi ya Oh iya sebelumnya tadi aku sudah bilang ya Kalau ini adalah cheese cut versi ekonomis Untuk versi premiumnya teman-teman bisa mengganti sausnya ini Dengan cream cheese dan juga whipped cream Tapi kalau teman-teman masih bingung dan kepengen aku ngebuat versi premiumnya Bisa request ya di kolom komentar Dan ini dia cheese cut dengan ganas coklat siap untuk disajikan Hasilnya cakep banget ya Bisa dilihat ganasnya mengkilat Selain itu disini juga bisa kita lihat layer-layer dari cheese cutnya Selanjutnya teman-teman bisa potong sesuai dengan selera ya Agar memotongnya lebih rapi Teman-teman bisa menggunakan pisau yang super tajam Dan setelah memotong satu bagian Teman-teman harus membersihkan pisaunya dahulu Sebelum memotong bagian yang lainnya Agar makin cantik Ini aku tambahkan juga coklat flake Disini teman-teman bebas memberikan topping apapun Walaupun gak dikasih topping pun sebenarnya udah cukup banget ya Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing aja Untuk daya tahannya sendiri Kue ini itu tahan banget sebenarnya di suhu ruang Karena pada basicnya Si cream kejunya sendiri bukan berasal dari whipped cream yang gampang mencair Jadi cheese cut versi ekonomis ini Dijamin lebih stabil di suhu ruang Apalagi tadi ganas coklatnya sudah kita tambahkan gelatin ataupun agar-agar Jadi walaupun berada di suhu ruang cukup lama Ganas coklatnya pun tidak gampang meleleh Jadi sekarang yuk kita cobain bareng-bareng Gimana rasa cheese cutnya Ini rasanya enak banget Gurih dari kejunya berasa Manisnya juga pas Walaupun cream kejunya itu versi ekonomis Tapi gak kalah creamy dengan versi yang premium loh Ganas coklatnya pun membuat rasanya makin seimbang Jadi nagih banget Kalau kamu suka dengan kontenku Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat